Oke teman-teman banyak sekali di kolom komentar pada video-video kita sebelumnya Banyak yang bertanya tentang cara membuat garis lancip seperti ini teman-teman Nah, jadi disini daripada teman-teman banyak yang tanya dan kebingungan Teman-teman nyari-nyari di internet gak ada Jadi disini kita akan buka untuk rahasia membuat garis lancip di photoshop Oke teman-teman, kita mulai dengan intro terlebih dahulu Oke teman-teman, sebenarnya disini gak ada rahasia tertentu untuk membuat garis lancip Jadi disini untuk pembuatan dari garis lancip di photoshop Kita memerlukan satu alat bantu teman-teman untuk desain Yaitu adalah seperti ini gambar pada layar teman-teman Yaitu adalah namanya pen tablet teman-teman Nah disini kita pakai Wacom Bamboo Ini bukan sponsor atau endorse Tapi ya kita pakai ini sejak tahun sekitar 2014 teman-teman Untuk kebutuhan komik Nah dari pen tablet ini sendiri adalah gunanya sebagai mouse Dan juga sebagai kuasnya atau pulpennya di layar digital teman-teman Nah untuk harga sendiri bervariasi Kalau dulu itu banyak yang mahal Tapi sekarang banyak juga yang murah terjangkau teman-teman Oke jadi disini kita Setelah beli kita akan dapat juga dari seperti ini Driver dari Bamboo atau Wacom Disini ada seperti ini Nah jika teman-teman beli silahkan di install dulu Untuk nanti bisa terintegrasi dengan photoshop yang kita pakai Oke oke untuk tampilnya sendiri seperti gambar di layar teman-teman Disini ada papan seperti ini Kemudian ada pen seperti ini Untuk menggambar Atau press di photoshop Seperti itu Oke langsung kita menuju ke pengaturan Nah setelah teman-teman install dan beli ini Nanti kita otomatis Pada halaman Kita akan contohin seperti ini Sudah menjadi Garisnya lanjut teman-teman Nah disini ada pengaturannya teman-teman Yaitu adalah kita klik pada properties brush Disini kalau tidak ada silahkan ke window Kemudian ke brush Seperti ini Kemudian disini kita centang dari shape dynamic Nanti teman-teman akan menjadi seperti ini Nah jika teman-teman disini kita contohin Kalau kita copot Seperti ini kita copot pada Alatnya atau pen tabletnya Kalau kita Kalau kita centang Nanti Sewaktu kita brush seperti ini Nanti gak mau lancip seperti itu Oke kita lanjutin Kalau kita colokin lagi Kita coba pada sini Bisa lagi teman-teman Jadi seperti itu Kuncinya Seperti itu Teman-teman harus punya dulu Dari pen tablet Untuk membuat Garis lancip di photoshop Nah untuk Kegunaan dari pen tablet ini Bisa bermacam-macam Yaitu Kita bisa gambar Seperti ini Kemudian Enak juga Kalau kita pakai Kita buat untuk Brush Smooth teman-teman Kita akan mengkombinasikan Dua warna seperti ini Nah disini kita pilih Dari kayak kemarin Kita pilih smooth tool Nah disini Kita akan enak Untuk mengkombinasikan warna Seperti ini Jadi Kalau teman-teman Yang hobi Fotografi mungkin ini Sangat membantu Karena Untuk retos dan juga Kombinasi warna Seperti ini Ini akan Sangat-sangat membantu Nah disini Saya akan Sedikit cerita Tentang Pen tablet saya ini Nah saya kan Pakai Mulai tahun 2014 Untuk kebutuhan komik Nah disitu Sebelum kita Pakai pen tablet ini Kita pakai Manual Untuk menggambar Tapi disini Semakin Lama Semakin Banyak Kerjaan yang harus Diselesaikan Nah Disitu Kita langsung Pakai pen tab Karena apa Karena Pakai pen tab itu Bisa menghemat waktu Jadi kita Gak usah Lagi Nyenyikan dari gambar Kemudian kita Komputerisasi Seperti itu Jadi kita langsung Aja gambar di photoshop Dan kita langsung Warna Kelemahan dari Manual juga Kita disini Akan turun pada Kualitas grafis Teman-teman Misal pada garis Disitu akan Turun Dan juga Proses kewarnaan Itu juga Memakan waktu lama Untuk detailan juga Nah bagi teman-teman Teman-teman yang melihat video ini Jangan terburu-buru Beli dari wacom Atau beli pen tab Disini teman-teman perlu Pahami terlebih dahulu Untuk kebutuhan teman-teman Kalau teman-teman itu Kerja Semisal fotografer Atau komikus Atau illustrator Itu mungkin Beli pen tab ini Bisa menjadi Pilihan Sebagai investasi Sejangan panjang Tapi kalau teman-teman yang Baru belajar Photoshop Atau belajar Desain Saya sarankan Gali potensi Atau skill Teman-teman Sebelum nanti Teman-teman Beli dari Pen tablet ini Jadi silahkan dipikir Terlebih dahulu Gunanya Semisal disini Kita sendiri Jarang banget Sekarang Pake pen tab ini Paling teman-teman Cuman buat retouch Pada foto Oke seperti itu Video Dari designer ini Untuk pengetahuan Dari pen tab Teman-teman Jadi Seperti itu Untuk pembuatan Dari Garis lancip Di photoshop Semoga teman-teman Gak penasaran lagi Dan Seperti biasa Selamat berkarya Terima kasih telah menonton